selamat menikmati yaitu teknologi 10 November dari jurusan teknik kimia dapat bergabung dan diterima di perusahaan kimia pharma merupakan keinginan dan cita-cita terbesar saya berkontribusi serta dapat bekerja di kimia pharma sesuai dengan skill, ilmu dan kemampuan yang telah saya peroleh dalam bidang kimia maupun industri selama saya kuliah yang saya ketahui tentang kimia pharma sendiri kimia pharma merupakan perusahaan industri farmasi pertama dan tertua di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah India Belanda pada tahun 1817 kimia pharma terdapat 46 cabang trading dan distribusi serta 45.000 gerai apotek yang tersebar di seluruh Indonesia kimia pharma menghadirkan fasilitas kesehatan yang lengkap yakni apotek, klinik, dan laboratorium klinik serta optik menjadikannya sebagai perusahaan dengan pelayanan kesehatan yang terintegrasi sukses story saya selama 3 tahun dalam bidang non-akademik sendiri saya pernah mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah sebagai finalis pada tingkat provinsi Jambi pada tahun 2015 sementara untuk program pada bidang akademik saya telah menyelesaikan studi saya yaitu dari S1 maupun S2 dengan jurusan dengan jurusan kimia dalam bidang pendidikan maupun teknik kimia kemudian saya pernah mengikuti konferensi internasional BES 2019 UNTIPTA di Bali sebagai presenter kemudian pada tahun 2020 konferensi internasional ICST UGM di Yogyakarta sebagai presenter maupun author target pribadi yang ingin diraih selama jangka waktu 5 sampai 10 tahun saya ingin bekerja maupun berkarir yang di bidang kimia salah satunya dalam bidang sain saya ingin mengembangkan sain dan berinovasi dalam skala industri maupun laboratorium ide maupun gagasan jika ketrimas dan bergabung di kimia pharma ingin mengembangkan maupun memanfaatkan bahan alami sebagai obat imunitas COVID-19 pada pandemi saat ini dan melestarikan bahan alami maupun tradisional Indonesia sebagai obat-obatan kemudian yang kedua saya ingin menciptakan sebuah alat yang dapat mendeteksi virus salah satunya virus COVID-19 ini dengan teknologi nanoskale system yang bisa mendeteksi virus dalam skala partikel demikian video resum mini resum saya BUMN untuk Indonesia saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati